Ya, pemirsa lapas kelas 2 Ajambi menggelar pekan olahraga dalam rangka Hut Pegayoban ke-79 dan Hut Republik Indonesia ke-79 yang diikuti oleh warga Bidaan dan berlangsung pada 12 Agustus 2024. Informasi ini sekaligus beruntung terperjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Odina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Berbagai lomba olahraga dan permainan tradisional yang dikelar antara lain adalah lomba futsal, patpinton, foley, catur, dan domino. Selain itu dilaksanakan juga lomba kebersihan blok hudian dan lomba makan kerupuk yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2024. Riko Hamdan Kasupsi bin Kemaswat berkata, selain untuk menyemarakan hari pengayuman dan hari keberdekaan RI ke-79, digelarnya berbagai lomba tersebut bertujuan untuk membagus sempakat kebersamaan, kekompakan, serta sportivitas antar warga Bidaan. Berbagai lomba yang digelar juga bertujuan untuk memberikan hiburan bagi warga Bidaan. Dalam menyemarakan 17 Agustus dan hud pengayuman, pengadakan bekan olahraga. Lomba yang diselenggarakan yakni futsal, foley, pulutangki, catur, dopido. Dan nantinya pada tanggal 17 Agustus ada lomba makan kerupuk dan lomba kebersihan blok hunia. Mulai setin akan dilaksanakan dan saat ini masih berlanjut. Ini diikuti warga Bidaan dan ada perwakilan bloknya yang support. Riko menjelaskan bahwa antusias para warga Bidaan sangat tinggi untuk mengikuti berbagai lomba yang digelar. Berbagai lomba hingga saat ini masih terus bergulir dan nantinya video lomba akan dilaksanakan pada 17 Agustus mendatang. Bersama-bersama dengan ulang tahun pengadilan-pengadilan. Jadi ini merupakan rangkaian dari hari pengayuman sekaligus 17 Agustus. Dan kita melaksanakan perlombaan. Pasti perlombaan kita lebih merahian. Artinya apa yang dilaksanakan orang luar kita laksanakan juga. Dan itu untuk menyambut 17 Agustus. Ada pun pertandingan yang kita laksanakan. Pertama pertandingan futsal, bola voli, tenis meja, dan bu tangkis. Nah ini bukan sekedar futsal biasa. Jadi kita melaksanakan futsal pertandingan itu memakai duster. Terus ada tradisionalnya juga tambahannya juga domino dan catur. Terus lomba karuke. Dan untuk lomba tradisionalnya itu tarik tambang, makan kerukuk, dan balak karung. Warga pinaan sakit antusias dan bersembangat. Sampai tempat tontonan peduh di masing-masing olahraga. Harapannya sebagai pegawai pembina di lapas, kita memberi sebagat sportivitas seperti pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun warga pinaan ada di dalam lapas, mereka bisa turut serta berpartisipasi glorifikasi kemerdekaan RI. Dengan mereka mengikuti pertandingan, kompetisi, sportivitas, dan kegembiraan, kiraat bisa dirasakan di sini. Lidah Liska, Cek TV, Pelaporkan.